Jadi saya sama Sarah Caprilli Oh my god Maksudnya Kalau aku malah pengen Imajinasi jadi tukang, aku kadang-kadang pengen Jadi kantor gitu Jadi apa? Agak-agak Ini gak ada tukang untuk kalian Gue ada lo, kenapa ya buknya Tadi gak kayak gini lo Hai viewers, selamat datang kembali di Viu Talks Bersama aku Vina Buat yang belum tau Viu Talks, Viu Talks adalah Konten terbaru dari Viu yang membahas Berbagai macam obrolan yang menarik dan juga Dekat dengan kita dan akan dibahas bersama Dengan bintang tamu yang spesial Dan juga gak kalah menarik. Nah sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe YouTube Viu Indonesia biar gak ketinggalan episode terbaru lainnya Nah sekarang nih Disamping aku udah rame banget Kita kedatangan cast dari series Viu Original terbaru I Don't Love Him Boleh disapa-sapa dulu mungkin ke viewers Halo, halo Oke Apa kabar nih teman-teman Cast I Don't Love Him Ya baik Gimana tadi perjalanan kesini lancar? Alhamdulillah lancar ya Jalan kuningan abis digedein Waduh Oh anak promosi apa gimana? Tau Bukan anak ADT kemarin Bu Oke jadi mungkin buat yang belum tahu Kakak-kakak disamping aku ini Sebenarnya mereka ini satu kantor Cuman kantor bukan sebarang kantor Tapi kantornya dari karakter Yang ada di series Viu I Don't Love Him Nah boleh dong dijelasin Secara singkat nih cerita tentang series ini tuh sebenernya bercerita tentang apa sih? Cinta Cinta dong Cinta 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 cerita SD lagi ya Ayo ayo Bapaknya nangis Dari lokasi syuting sampai sekarang masih ya Jadi cerita ini menceritakan tentang betapa indahnya kita berbohong Berbohong itu baik Cinta 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 Dan paling ganteng Wow Yang namanya Leon Hahaha Serius ini Leon emang the owner Hahaha Analogi Betul 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 Ya bener gak sih Oh ya Dan Disini kalo ketemu dia bertanda mulu Pril Dimarain sama Bu Producer di cerita ini si penulis ini dia terpaksa kerja menjadi editor akuisisi di perusahaannya analogi which is sebenarnya bismani udah ngincer lama nih mau ngajak kerjasama buat nulis sebuah cerita atau novel di perusahaannya dia tapi ditolak mulu jadi ini juga merasa kayak Wah ego-goo disakitin oke lihat nanti ya itu bismani cinta waduh ya kalau egonya tersakiti langsung ngerasa tertantang gitu waduh waduh disini ditugaskan untuk menceritakan bukan curhat sih lebih tepatnya jadi Kak Cinta disini berperan sebagai bisman dan disitu kita timbulah percikan-percikan cinta tadi karakter cewek ya bahkan gak disebut namanya loh nggak apa-apa nggak apa-apa kalau self-centered emang ini kan cinta juga yang kita lagi bahas ya mungkin Caprilli perkenalan karakternya di sini Kak kalau aku berperan sebagai Keina itu yang dia ceritakan di awal tapi tidak disebut namanya ya penulis yang tadinya dia udah punya fanbase karanya disukai sama orang terus tiba-tiba terkena kasus pelagiat dan akhirnya kita harus kerja di analogi sebagai editor akuisisi Oke berperan sebagai Keina berarti ya kalau Amel sendiri aku berperan sebagai Rani Rani itu temen kantor kita satu kantor semuanya anak buah paling keren tapi tapi aku jadi Rani Rani ini kayak tukang gosip sama satu lagi emm jadi kita berdua tuh emang kayak tukang gosipnya di analogi gitu jadi pas Caprilli di Keina nya masuk analogi kita yang kayak gitu waduh nonton aja deh guys lanjut dan kalau aku aku berperan sebagai Leon disini dan dia tuh yang punya hati semua orang disini jadi itu dia emang orangnya dia tuh baik ke semua orang Oh segitarius ya eh sorry Aries libra baik ke semua orang tapi ada porsinya Iya ini kita ngomongin ya dan dia baik sama semua orang jadi emm ya gitulah itu salah satu karakter yang bisa menimbulkan drama di seri ini gitu oke lanjut terakhir agak maruk ya agak lumayan dua nih bisa surang bisa Dolby oke aku disini berperan sebagai Farah Farah juga anak kantor analogi ya dia senior editor di kantor itu jadi bisa dibilang dia tuh kayak tangan kanannya ya Pak Bisma juga gitu Iya saya galak kenapa emang nggak suka Farah Farah itu kerjanya Farah banget bro keras banget betul dia atasan kita semua atasan kita semua bawahnya Pak Bisma oke nah kalian kan disini bekerja di perusahaan yang bernama analogi kan nah gimana sih perasaan kalian ketika pertama kali dapat peran sebagai anak kantoran nih kan mungkin beberapa dari kalian ada yang langsung terjun ke dunia industri hiburan nggak nggak sempet kerja di kantoran gitu gimana mungkin dari siapa dulu di belakang dulu boleh aku tuh surprisingly pernah ada experience ngantor sebelum kejebur di dunia dunia hiburan ini ah bisa Alhamdulillah waduh kan ini kan dunia hiburan bener dong entertainment kan apa jadi pas waktu lihat setnya kayak yang kayak cubicle-cubicle gitu kayak oh my god ini familiar banget sih tapi kalau apa ya kantornya vibesnya sih beda jadi kalau aku dulu tuh pernah jatuhnya bukan kantoran aku siaran radio jadi emang kan dia di kantor tapi bukan yang 925 juga if you get warami jadi kayak kalau amel-amel iya di iya nggak tahu anyway aku pernah magang tahun lalu jadi sebelum shooting pernah magang terus ngelihat cubicle kalau ini kan jadi keinget masa-masa aku PTSD oh ada trauma ada traumanya tuh enggak enggak seru banget rasanya kayak main kantor-kantoran pernah ngasih pernah ngasih kayak pas masih kecil kepikiran kayak uh nanti kerja di kantor bapak gue waktu kecil tahu nggak jadi apa ibu hamil terus gue di bilang sama temen gue sumpah jadi temen gue dokternya gue yang selalu jadi ibu hamil kenapa nggak tahu jadi dari kecil gue udah acting lahirin tuh asal nggak serius tapi totalita iya wandi yang nggak sekarang ya saya iya gitu jadi kayak emm pas lihat set kantor ih lucu banget udah gitu kita emang di syutingnya di kantor yang kayak jaman sekarang tuh apa komunal working space gitu jadi kayak iya anak jaman sekarang nge-nge-nge-nge kalau bapak bispa bagaimana pak jadi CEO loh ente pernah nggak jadi CEO mah bukan kantor lagi loh ini yang punya perusahaan bapak tau nggak cosplay jadi siapa Prilin gimana komentarnya memang atmosfer kantor di analogi juga sama sama cinema aku mungkin memang sengaja sesantai itu dia sama yang semua temen-temennya semua santai banget nggak ada atasan nggak ada bawahan semua rata kayak oh ya udah ngikutin mereka aja sinem aku aja sebenernya paling gampang jiplaknya sebenernya tapi konsepnya kalau di selama syuting gitu ya kok malah bawahannya yang kerja neraktirin kita tiba-tiba udah bawa roti, bawa kopi tau nih bosnya aku parah banget ya bukannya neraktir kek, neraktir gue mulu CEO cinema tuh siapa ya kalau aku emang sekarang ngantor dan emang aku tuh ada beberapa kantor yang vibesnya emang beda semua gitu yang satu kayak formal banget, yang satu kayak cinema aku yang emang kita bentuknya kayak di rumah gitu jadi juga lebih blend sama yang lainnya, yang satu nggak blend gitu jadi ya lumayan relate sih sama adegan-adegan kantor ini ya gitu nah kalau proses pendalaman karakternya sendiri gimana nih? kalian kayak apa, persiapan tuh apa aja sih untuk kan kalian diminta untuk jadi anak kantoran istilahnya kalau zaman sekarang budak korporat gitu ya ada nggak persiapan tertentu yang kalian siapin? apa sejalannya aja gitu? kalau aku malah pengen imajinasi jadi tukang, aku kadang-kadang pengen jadi kantor gitu jadi apa? ini kan mau kasih kalian tawar nih apa? ini nggak ada tukang-tukang kalian nih bang agak lain ya ternyata bahasa aku memang begitu tukang film, tukang hariawan, tukang PR juga stop roll gym oh itu ganteng ya? iya bener-bener gue ada lo kenapa ya buknya? dari tadi nggak kayak gini loh ini lancar aja lo padahal pengen gitu kan kerja di kantor, kayak duduk, kerjain tapi nggak sih gampang itu ya ternyata otaknya mau kalau kamu kerja di kantor, kamu di visi kamu apa? kira-kira yang kamu capable? yang aku capable kalau di kantor, marketing sih tapi sekarang jualan? ngedata doang marketing nggak ngedata oh nggak ya market research jadi diam tapi ngeliatin-ngeliatin jadi ngedatain semua gitu ya kalau misalnya aku ngomong-ngomong orang itu susah sekarang kalau marketing lu coba jual microphone ini itu dia amatnya itu sales, itu sales ya sorry, sorry, sorry coba bikin strategi untuk menjual menjual I don't love him coba eh, kalau misalnya gini ya menurut lo strategi marketingnya I don't love him harus kayak gimana untuk bisa targeted ke target audience-nya? nah, coba menurut aku jadi tukang marketing lu menurut aku targetnya sebenernya i don't love him ini udah terlalu bagus ya jadi cocok, riliat banget sama kalian jujur kalian harus nonton karena ini bener-bener riliat banget aku aja syutingnya sampe kayak ihh kayak aku dulu gitu itu bukan strategi marketing itu tukang KOL itu bukan strategi marketing itu namanya apa? tukang influencer, Pak? tukang marketing oke, lanjut, lanjut lanjut, lanjut lanjut, emang pengen jadi orang kantoran terus ada persiapan tertentu gak? untuk diperan ini gitu? sebagai CEO gitu kan? ya paling di diktima umay aja jadi ngikut aja gitu emang ya? iya deh ya suarin aku kayak gini cin, ini cin kalo amil nih mah ada persiapan kan udah pernah magang nih dulu di kantoran gitu kan? iya 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 jadi mungkin persiapannya lebih minim atau kayak? persiapannya gak ada sih beneran sih gue laptop sendiri biar beneran bisa mainin laptop ya persiapannya oke terus sama karena disini peran aku kan jadi biang gosep sedangkan waktu magang kan kita gak boleh ngomong gimana ya kan? maksudnya gosip juga sama temu gue dulu sama barisa di kantor gitu jadi pas dianalogi karena ceritanya jadi tukang gosip harus seperti orang yang tau banyak hal aja maksudnya tau banyak hal in terms of tau informasi-informasi yang beredar gitu jadi persiapannya apa ya kak? gak ada sih ada sih karena fun banget gitu jadi kalian semua sebenernya persiapannya mengalir aja gitu ya gak ada persiapan khusus gitu betul karena menurut aku di kantor pun orang kantor kan pasti walaupun emang mindsetnya kerja cuman ada funnya dikit lah gitu gak terus-terusan kerja kan paling bisa ngobrol gitu-gitu yang paling ditunggu adalah break oke bukan break shooting ya tapi maksudnya kayak istirahat oke benar sih terus dari series terbaru ini menurut kalian ini kan latar belakangnya dunia kerja kan perkantoran kan nah ada gak sih suatu hal gitu di series ini yang menurut kalian bakal bikin viewers tuh kayak wah rehat banget lagi nih sama dunia perkantoran ini gitu ada suka sama temen kantor iya benar iya sih pasti sumpah ya aku tuh pernah bilang gini kan kata orang gak mau ah punya pacar aktor karena nanti beradegan gimana-gimana menurut aku lebih bahaya orang kantoran daripada aktor karena kalau aktor satu proyek selesai cuma sebulan sebulan kita syuting abis itu selesai gak ketemu-ketemu lagi sama lawan main kita yaudah gitu tapi kalau orang kantoran bertahun-tahun gak mungkin gak baper waduh jujur ya waduh gue akan lebih curiga sama pacar gue yang kantoran dan temen kantor itu itu aja gue sih kayak jadi sekarang pas era kapriwi orang-orang kantoran waduh waduh maksudnya gue dapet video ini divis-tivis gue yang tadi udah mau ngomong tahan nah kan gue suka banget nih caranya balinya pintar banget halo sekali kita lagi download ya kan banyak orang yang gak mau pacaran sama artis sama aktor tuh gara-gara ah nanti cinlok lah emang orang kantoran gak bisa cinlok ketemu tiap hari selama bertahun-tahun malahan tuh sekarang ada ini istilah baru viral di tiktok sama instagram namanya work husband sama work wife wah itu gue benci banget ada jadi kayak di kantor suami sama istrinya tuh beda sama dirumah iya iya tanda kutip gitu ya aduh itu paham paham jadi gue kalo punya pacar kantoran kayaknya gue invest ke perusahaannya deh waduh dibanding ke pacarannya biar biar bisa gue pecat biar gue pecat biar gue invest ke perusahaan kantornya terus supaya dia kerjanya jadi sama gue atau gue pecat yang gue gak suka bahaya nih guys aku pecanda loh aku tuh gak kayak gitu kan cinta terlalu lah sini maki ha 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 tidak pernah gak pernah toxic baik saking saking gak toxicnya itu apa really P nya itu positive positive thinking waduh saking positivenya Orang kena mental Oke jadi Pasti di sitar lain kan ada kerabat Misalkan kayak entah itu teman, keluarga Atau pacar yang anak kantoran juga gitu kan Kalian pernah gak sih dapet Spill-spill atau curhatan gitu, baik itu positif maupun negatif ya Kayak terlalu kantoran kayak gini gitu loh Kayak relata dunia kantor tuh kayak gini gitu Pernah gak dapet spill-spillan? Boleh di sharing-sharing Cerita-cerita gelap kantoran gitu ya kan Sama yang paling menurut aku relate Di series ini selain suka Sama temen kantor, tadi menjawab pertanyaan tadi Itu adalah persaingan di kantor Sirik-siriknya, bener banget sih Sikut-sikutan, caper sama bos Bener, caper sama, jilat bo Jilat Esen kayak Menjir, caper sama bos Cuman Kalau curhatan-curhatan lebih ke Misalnya ada Satu problem gitu ya Tapi yang gak di spill semuanya, biasanya kayak Cuman cerita-cerita aja di rumah Biasanya kalau orang kantoran, apalagi kalau misalnya perusahaannya tuh gede gitu ya Jadi isinya tuh banyak Kayak berlantai-lantai lah Terus ada satu yang keliatan beda atau menonjol, pasti jadi diomongin gitu Biasanya gitu sih Kalau yang lain, cinta mungkin Gemi Palingan kayak ada satu karakter yang, apa, pasti ada satu karya, apa ya, co-worker yang rese gitu kan Pas itu ada tuh, terus dia omongin yang bener kata anak-anak dan kayak ada yang berkubu-kubu Ada yang suka gosip, ada yang kayak yaudah minding their own business, ada yang baik sama-semua orang Ada pak bos Terus, gitu Kalingan Oke Gemi ada sharing yang mau di-sharing-sharing? Kaling tuh paling suka Tidak, ini tidak terjadi di kantor saya ya Tidak, tapi ini saya denger-denger aja Pokoknya banyaknya tuh ini Kayak, lo tau gak sih misalkan ada ya partner kerja lo atau atasan lo yang gak bisa kerja Tapi kerjaannya tuh cuma ngomel-ngomel Terus mereka kalau misalnya kalau udah dikejar deadline, mereka pusing sendiri Terus malah ngegibahin ke anak-anaknya, malah bikin lembur anak-anaknya Lepas tanggung jawab gitu ya Itu sih gak di kantor doang, di kampus gitu Itu sebenarnya banyak sih Itu juga banyak sih Kan kita waktu syuting ngegosipin kantor orang Ngegosipin, gosipin kantor orang Kayak, ini katanya di kantor ini ya Tidak kubu, tolong Takut deh, takut deh jujur Oke, serius ini kan beratar dunia kerja kan Nah, menurut kalian sendiri dari sisi tema perkantorannya Apa sih pesan yang mau kalian sampaikan ke penonton gitu Maksudnya apa yang kira-kira kalian ekspetasi penonton tuh gimana kira-kira Yang kalian mau sampaikan gitu Pesan deh Menurut aku sih kalau emang suka sama temen kantor Ya selagi itu masih sama-sama single Ya gak apa-apa jadi penyemangat kerja kan gitu Kayak apa yang terjadi di Kena sama Bisma gitu kan Gue Bisma gak punya pacar, Kena juga gak punya pacar Ya kalau misalnya dengan mereka bangun hubungan terus itu bisa membuat mereka lebih baik Jadi performance kerjanya ya gak apa-apa Tapi jangan sampai hubungan di kantor itu ngerusak performance kerja Atau kayak tercampur sama kewajiban yang harus dilakuin di kantor Atau kayak suka-suka-suka, eh udah punya pacar gitu Jangan sih, kayak gitu Jadi ya bener-bener harus hubungan diri kita sendiri sama hubungan pekerjaan tuh harus dibedain Kalau cinta? Kalau aku sih, sekarang cinta itu gak bisa ditahankan Dan rasa cinta itu gak pernah salah Malas banget tau Malas Malas banget Gimana nama gue cinta? Cinta itu kekuatan paling kuat di dunia Dan hal yang paling indah adalah cinta Udah jawab-jawab Jangan sih apa? Hal yang paling indah cinta lo gak pernah patah hati Lu mau disayang sama ibu? Itu cinta yang abadi gitu Luar biasa Cinta Brian Kita lagi ngomongin pasangan Oh iya, kok konteksnya Tapi kalau misalnya kantor ada peraturan gak boleh pacaran itu gimana? Nah itulah, itulah yang nanti akan dibahas di series ini kan Bagaimana seorang yang saling suka ini mau belain hatinya atau belain pekerjaan atau belain karir? Nah disini ada solusinya guys ya Kalian bisa ikutin bisa gak? Coba kalian perhatiin nonton baik-baik Oke jadi pesannya apa nih yang kira-kira kalian mau sampaikan gitu? Ya cinta itu adalah Oh jadi ikut-ikutan ya? Pertanyaan menurut aku ya kalau dari dunia pekerjaan disini kelihatan banget Keina tuh orangnya mau bekerja keras banget kan? Maksudnya kayak mencoba untuk mengorbankan banyak hal demi mendapatkan pekerjaan gitu Cuman banyak banget juga tantangannya seperti di dalam kehidupan normal seperti biasanya gitu Di kantor udah ada tantangannya, di luar kantor juga udah ada tantangannya, di keluarga ada tantangannya juga kan? Jadi konfliknya tuh banyak gitu Cuman ya di series ini lebih nge-highlight banyak hal juga gitu Dari pekerjaan ada, percintaan ada, keluarga dan sahabat juga ada gitu Jadi menurut aku bisa banget ditonton sama semua kalangan, di atas 13 tahun gak sih? Ada yang 13 tahun? Bahkan yang gak kantoran juga nonton ini relate gitu Jadi siapa tau mengantor kan? Iya, kalau di series kan kantornya lebih indah ya Maksudnya kayak konfliknya udah rata gitu Belum tentu di kantor asli mereka gak betar loh Tapi gak apa-apa, kita buat mereka betar di kantor Bener-bener, jadi ini bisa jadi salah satu meng-influence orang-orang yang menjadi budak korporan Waduh, gimana ya? Oh, jadi CEO aja dong? Mana sih kayak bisa? Mencintai CEO Ada yang mau ditambahin mungkin dari DM-nya? Palingan pesan yang kita mau kasih tau, yang mau kita sampaikan itu adalah ya Ilang lagi guys Jadi cintanya tuh ya dong sangat kuat Dan... Iya, gue gini-guna Boleh Pstuh Projib Perkara kalimat cinta dong, satu kata dong Gata emang begini ya, kalau digabungin maaf banget Paling pesannya ya, yang bisa disampaikan ya Dari tadi kan kita ngomongin dunia perkantoran Sekarang gue mau ngomongin social media atau dunia maya Betapa kejamnya social media dan dunia maya Ini juga relate sih ke series ini Karena si Keina ini tuh mendapatkan impact yang besar banget Atas social media, bullying-nya gitu Jadi berhati-hatilah dalam mengetik Berhati-hatilah dalam berucap atau posting Seperti itu Dan kita juga sebenernya udah dilindungi oleh UU ITE kan Gitu Itu doang sih paling pesan-pesannya Oke Oh boleh, sedangkan Kan disini kan kita nge-tackle beberapa isu ya Bukan cuman yang masalah di kantor Atau Hati-hati sosmed And all that stuff ya Tapi ada juga yang tentang hubungan Dan menurut aku tuh itu salah satu isu Dari karakter arknya Adeknya Keina Yang kayak kita harus hati-hati Mencari pasangan gitu-gitu juga Ya nanti bisa liat lah di seriesnya Oke, nanti bisa ditonton sendiri Dan bisa disimpulkan sendiri pesannya apa ya Iya Adeknya siapa? Adeknya Keina Ya gitu Siapa ini siapa ya? Lupa nomornya Cathy Fakandini Cathy Fakandini Eh, baik-baik-baik Oh gak ikut ya promo ini? Dia lagi bobo emang kebetulan Kok lo tau? Banyak lo spill-pillan disini ya Terima kasih loh Ya mungkin siapa tuh bisa jadi contoh kasus series ini ya Waduh Betul Nah gitu Jadi kayak kita Apa ngeliat dari kasus adeknya si Keina tuh Kita bisa Belajar gitu loh Kalau kita harus hati-hati Berpasangan Oke, tadi kan kita udah dengerin Soal cerita singkatnya Series terbaru ini Dan juga peran-peran mereka Kakak-kakak ini Nah sekarang aku mau Lebih ngebahas tentang behind the scene-nya nih Nah kalau kalian sendiri tuh Kalian sendiri tuh udah Katanya mau main game Kebetulan gak ada game disini Mau main game Kalau kalian sendiri udah kenal berapa lama nih? Semuanya Masing-masing Baru kenal disini 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 Baru ketemu hari ini Gak mungkin dong Gak mungkin Aku sama Cinta sih Udah dari 2016 ya Kita dari 2016 sama Amel juga kini Udah lama banget Udah lama banget Kita udah sering-sering ketemu Kita udah sering ketemu Tapi gak pernah shooting satu frame kan kak? Iya Kecuali yang kemarin Iya 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 Cuman gak udah sering-sering ketemu lah Orang aku datang kok ke sweet 17-nya dia Iya Itu banget Love Nah berarti bisa dibilang kalian tuh sebenernya meskipun baru pertama kali ketemu nih Langsung kayak bonding akrab gitu gak sih? Samarkan kerja gitu Bukan lagi Karena ya antara dunia gue sama dunia Amel tuh sempit Jadi kita tuh punya mutual friends dan mutual things yang bisa kita omongin bareng gitu Cuman aku sama Cinta juga pernah shooting sama adeknya kan Jadi kita bisa ngobrol Terus Zodiac Kita lupanya nanya Kita sangat percayakan Zodiac Jadi yang gak percaya Iya kan? Sama ini Kak Nah kita di kantor tuh shootingnya fun banget Iya Karena selalu rame kan Scene kantor ya kan Terus Kak Prilly suka bawa makanan Wow Best Di luar wardrobe Legit kayak kerjaannya di base camp kerjaannya Makan, tidur, cokrol, curhat, nangis, kawan-kawan Sebenernya shooting atau jalan-jalan atau hang out? Konsepnya emang retreat Family gathering Konsepnya emang shootingnya hobi aja Kita emang pengen ngumpul aja sebenernya Yang kasihan Umay sih Lihat layar doang Karena kadang aku Kalo beli makanan aku kayak gak usah kasih Umay Waduh Gitu aja Tapi lucu tuh Saking dia kayaknya stress liat layar mulu Dia kadang-kadang keluar kostum Bawa nerfnya dia Tek tek Lu kenapa Mai? Kasiannya tuh Agak dia kena ya Cuma buat nembak-nembakin orang doang Dia memang boner Oke jadi menurut kalian sebenernya Temenan sama temen kantor di luar urusan pekerjaan tuh Ini gak sih Penting gak sih temenan gitu Maksudnya kayak Apakah kan ada juga nih Orang pada suka bilang Misalkan kerja cukupnya aja Ambil gaji terus pulang gitu Kalo bagi kalian tuh gimana? Tergantung rekan kantornya sih Kalo misalnya pada asik Ya gaskan lah Kenapa gak gitu Menurut aku gak apa-apa sih Karena dengan kita temenan sama temen kantor Itu kan juga mempermudah pekerjaan kita ya Cuma ya balik lagi Kalo misalnya kita punya pasangan di luar kantor Ya harus di ngertiin juga Pasangan kita tuh gimana sih Sama pertemanan kita di kantor gitu loh Maksudnya jangan sampe Ya tadi kan kita suka Bapak-bapak peran sama temen kantor kan Harus diliat dulu gitu Apakah worth it gak sih gitu Main sama temen kantor yang nanti ngerusak hubungan gitu Kodeh Aduh Aduh Kau ngomongin di seri ini Oh di seri ini Soalnya kan ada satu karakter lagi Itu temennya si Bisma di luar kantor analogi Tapi kedenanya suka dateng ke kantor Lain dong Iya kan jadi kayak Jadi kayak Ya misalnya Kena baper sama si Bisma pun Kena harus mikir Bisma tuh punya hubungan lain gak ya di luar kantor Maksudnya dia udah punya hubungan belum ya Karena kan gak berani nanya-nanya bos ya Jadi Kena single pak Iya kan gak mungkin kayak gitu Jadi sebagai temen kantor Sebagai temen kantor yang tau diri gitu ya Itu juga harus tau Ini kira-kira yang kita taksir udah ada pasangan belum gitu Jangan sampe Pertemanan kita merusak pasangan hubungan mereka gitu Menurut aku Silaturahmi itu kan gak boleh diputus ya Betul Masya Allah Berteman tuh sama siapa aja gitu Tapi harus tau batasan dan tau yang mana yang baik aja sih gitu Karena Ada beberapa temen kantor yang emang Ya udah gitu Lo mau nongkrong sama temen kantor Tapi kan Mereka temen bekerja ya gitu Dan lo ketemu sama dia setiap hari Masa lo lebih belain Ke nongkrong sama temen kantor Wadah pernah pasangan lo gitu Gitu ya Temen atau lawan main yang malahan jadi bestie gitu Karena kalian ngerasa udah cocok banget Udah sefrekuensi banget nih gitu Ada gak yang sampe sekarang malah jadi bestie gitu Kita semua bestie Oh berarti Lihatlah jadinya top show ini kemana-mana lagi Bener sih jujur Jujur Di rekan kerja gitu kan Iya Kita semua sefrekuensi sih Apalagi kalo bercanda ya Bener-bener Leceh banget Kurang satu lagi ada Richard Iya ada Richard Iya bener Ada Richard Jangan FOMO ya Richard Mentari Iya mentari juga Kalo misalkan ada orang-orang yang pengen Conseling kehidupannya bisa hubungin Richard Waduh Tapi kok gue gak bisa ya Conseling sama dia ya Oh iya iya Kayak dia yang tidak memberikan gue saran gitu Iya kan dan juga Itu yang gue memberikan gue saran Bener Gue the best listener dan advice giver Kak Richard biasanya malah suka ganti topik tiba-tiba Gimana tuh Gimana tuh Gimana tuh Oke lanjut ya Tadinya udah yang baik-baik tadi kan Nah sekarang kalo yang toxic pernah gak Kayak misalkan kalian Punya rekan kerja yang toxic Tapi kalian mau gak mau harus Sama dia gitu Gimana kalian menghadapinya Atau reaksinya Kalo toxic di kerjaan tuh kayak gimana sih contohnya Wah banyak banget Coba coba Sharing sharing Waduh Kalo toxic di Aaaaah Koto aku ngigali Jadi Contoh Contoh nih ya Gak usah kantor deh maksudnya Pekerjaan kayak pas gue kuliah kan juga Itu kan kewajiban kita kan gitu Misalnya Kerja kelompok Atau kayak kalo di kantor Dibagi Misalnya lo harus ngerjain Satu pekerjaan Sama lima orang gitu Nah kadang tuh suka Ada yang males-malesan Sampai akhirnya tanggung jawab Dia harus diambil Sama kita Gitu Suka Ya Dahat lah gitu Intinya pokoknya suka diomongin Yang paling sering tuh Ngambil lo tau gak sih Hasil kerja orang Ngaku-ngaku Ngerti gak sih lo Kayak Iya itu tuh Gue gak tau nama istilahnya apa Iya Oh how you deal with it I don't know Menghadapi teman kantor yang toksik Kalau jujur Kalau seorang CEO Mana tau masalah-masalah Ketuali Tapi kan CEO juga punya partner Di kerjaannya ada SIM Oh ada yang lain Kalau partner kerjaan Mereka toxic Gitu gimana Nah itu kan kamu yang lewatin Menurut gue itu tadi sih Berteman sama siapa aja Tapi harus tau batasannya gitu Misalnya mereka toxic dalam Terms of suka ngomongin lo di belakang Yaudah bekerja bareng Selama pekerjaannya selesai dan bagus Bekerja bareng tapi gak usah deket-deket banget Iya kayaknya Harus dibatasi lah Iya Lanjut ya Nah Gimana kalian Kalau dihadapi sama situasi Dimana Ada nih rekan kerja kalian Yang pengen banget Kayaknya akrab sama kalian Cuma kalian sebenernya ngerasa Gak sesu frekuensi itu lagi gitu Kalian tuh ngadepinnya gimana? Ada gak? Pasti ada kan? Kayak gini Dia udah datengin Cuma lu kayak coba akrab ku gue Eh Buki Kamu itu gak dateng ke ulang tahun aku Besok malem Please Akan seru banget Maaf banget Nyokap gue udah masak Banyak banget makanannya Harus gue bekerja Sorry Ada telepon Iya Sorry It was nice talking to you Oh Iya Jadi lebih ke menghindar kalau bisa gitu Bahasa Eh lo tau informasi itu Apa sih wak? Gak Lanjut Lanjut Kalau yang lain gimana nih? Mungkin Ya aku sih Kalau misalnya nemuin orang yang gak sefrekuensi Ya gak banyak aku ajak ngobrol sih Jadi maksudnya kita baik aja tetep halo gitu Baik sama dia Tapi ya gak usah ngobrol Secukupnya aja gitu Secukupnya aja gitu Kalau Cinta mungkin? Kalau aku Kalau aku Kalau cinta Kalau aku kan Kalau aku kan Nama aku cinta ya Jadi ya Ya bener Gak gue kigilin lah lah Nama aku cinta kan Jadi aku selalu Memberikan cinta sama orang Walaupun gak sefrekuensi Aku dengerin dia ngomong apa Mau nya apa Aku ngertiin Ya berarti cinta lu Murah aja lu bagi ke semua orang Bener Makanya namanya cinta bukan Ngecintai semua orang Betul Ngecintai semua orang Jadi gak pilih kasih aku Yang lain ada yang mau ditambahin Terima kasih ayah jadi pacar nih Mencintai semua orang cowoknya Karena aku ngomong ke cewek ke cowok juga Bukan cewek doang Itu lebih barang Waduh 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 Yang lain mungkin ada yang mau ditambahin Tadi udah kamu Apa ya pertanyaannya Itu dia Kan kerja yang pelan Waduh Gak moang Gak moang Gak moang Jangan gitu Kalau gak sefrekuensi mau ngapain Oh Kalau gak sefrekuensi Gak ngapa ngapain Yaudah Yaudah aja Salah ya nanya dia Gak asik Oke lanjut Sebenernya ini terakhir sih Terakhir aku mau nanya Biasanya kan Kalau Kalian kan Emang aku sering liat Yang paling komen dilakukan adalah Temenan tuh awalnya dari sosmed dulu kan Jadi kayak follow-followan Terus nanti Tag-tagkan di sosial media gitu kan Nah tapi kalian pernah gak sih Abis kelar promo nih Udah selesai kelar seriesnya Atau filmnya gitu Kalian unfold gitu Eh kayaknya gue Sangat banget Coba tau Kita kan ada yang tau Mungkin Maka aku nanya Aduh gak kayak Kayaknya gue udah gak terlalu deket ya Kayaknya gue gak harus Ini sama dia deh Gak harus ngeliat story dia deh gitu Terus saya langsung aja Ya kan Kayaknya gak perlu di unfold juga sih Bisa lo block Kecuali kalau Kecuali kalau kita sebel Oh Bila ini ya Bila situat Selesai promo Terus tiba-tiba unfold Tanpa sebab gitu Ya gak sih Gak mungkin Masalah ya Ada masalah Ada tuh pernah sebelah-sebelah gitu Pernah gue unfold Lo block gak? Enggak Gue mute Eh pertamanya gue mute Tapi abis itu Ah unfold aja ribet gitu Gak kalau gue sih gak pernah Unfollow kecuali kayak Akun-akun yang udah gak Aktif Maksudnya tapi Akun meme gitu-gitu Atau enggak Mantan-mantan gue ya Gak pernah gue unfold kecuali satu Wow Siapa tuh Siapa tuh Keren jawabannya nanti Kalo yang lain Kalo yang lain Enggak sih aku gak pernah sih Unfollow Pernanya nge-mute Sampai sekarang Wah Siapa dong Siapa dong Siapa dong Gue juga banyak Kayak Kalau insta storynya isinya Membuat gue menjadi tidak baik Gue mute Oh betul Ya kayak Kalau lo gak memberikan gue positivity Ngapain Betul Kalo saya agak males sih Gak scroll Terus nge-unfollow orang Karena Iya sih Bener sih Konsepnya lebih main di Yaudah gitu Yaudah gitu Instagram kan sekarang juga Gak seseru gitu Gak cuma karena suka muncul di paling kan kiri gitu kan Oh iya Terus sama lo ini Terus kalo misalnya kayak Kalo misalnya ada Pasti kan kita kayak Pengennya nge-click gitu Karena kepo gitu kan Nge-lihat gitu Jadi mendingan gue mute aja Jadi gue gak usah ngeliat lo update apa gitu Iya iya Cuman kalo nge-unfollow temen syuting Abis selesai syuting Itu jangan Ya iya iya Semuanya sepakat ya Gak pernah nge-unfo ya Kakak Mau kita unfollow Kita kan blok-blok juga Ini kita blok aja ya Oke Jadi kesembuhannya Menurut kalian Temenan Diluar urusan kerjaan Samarkan kerja tuh Yes Atau iuh Yes Yes Jadi gak ada masalah ya Gak ada masalah Gak ada masalah Oke Nah Terakhir sekalian closingnya juga Ada gak sih pesan Dari kalian Untuk para viewers Yang juga mungkin misalkan Entah itu di kantornya Atau mungkin di tempat sekolahnya Kulianya gitu Yang baru masuk lingkungan tertentu Dan dia mau Making new friends gitu Pengen membangun hubungan baik Itu menurut kalian Ide nya gimana sih gitu Jadi diri sendiri sih Iya Kayak jadi diri sendiri aja Gak usah terlalu banyak mikir nih Orang sukanya apa ya Bener Gak apa ya Pokoknya kita jadi diri sendiri aja Sama Mengerjakan pekerjaan kita Baik di kantor tersebut Atau di lingkungan Atau di circle tersebut gitu Karena kalo enggak kan Orang juga pasti sebel kan Kayak misalnya Kita mau temenan Kita mau temenan sama teman kerja Tapi kita kerjanya gak banyak Itu kan juga pasti akan Menyusahkan dia gitu Iya Jadi ya Mengerjakan tanggung jawab Dan kerjaan kita dengan baik Itu jadi diri sendiri Mungkin Biar bisa Biar cepat masuknya Kita bisa Kelihatan lebih open dulu awalnya Supaya dia juga mau open sama kita gitu Memang Biar keliatan open dan maksudnya Bisa ngobrol sama orang lain Iya Menurut aku Cari aja common interest Iya Suka ngapai Suka ngapai Terus biasanya dari situ Iya gue sukanya ini Sukanya itu Betul Sama saling backup sih Kalau temen kantor tuh Jangan malah saling ikut Malah saling backup Jadi kalau misalnya ada Kenapa-kenapa kan Bisa saling nge-backup kerjaan Yang lain ada yang mau tambahin Hmm Jangan self-centered juga Maksudnya kayak Cita-cita Wah Punya dunia sendiri gitu kan Kalau misalnya emang Pengen punya Nyari temen gitu kan Itu sama Ya ramah senyum sih I feel like Apa Murah senyum Coba senyum Coba senyum Coba senyum Coba ketawa karir Ketawa karir terbaik Oh gitu ya Pak Coba ketawa karir terbaik Ini udah latihan Gadi-adi yang baru bagus juga Ya gitu ya Banyak-banyak lah ketawa karir Betul Betul Coba tadi kayak ngelawak-ngeluzuk Hah Masa sih Pak Bisa aja Pak Bisa aja Pak Dari Kak Gini ada tambahan? Hmm Apa ya Paling Ya simple aja sih Yang mendasar aja Kayak kita senyumin orangnya Terus kayak Ajak ngobrol Tapi kalau emang Kalian ngeliat orang itu udah Nggak open untuk ngobrol Ya udah nggak usah dipaksain Gitu Kalau disenyumin terus baper Ya Gitu lah Kalau disenyumin doang baper Gak ada sih orang disenyumin doang baper Ya kecuali kalau yang senyumin gue Park Sojun Iya gue baper Lu aneh sih Cini Iya gitu kayak Hmm baru gue baper tuh Konsepnya kalau lu disenyumin langsung baper Lu mureh sih Iya mureh Semua orang cewek yang senyumin lo Lu baper dong Eh mohon maaf nih Oke sebagai penutup Oke sebagai penutup Boleh masing-masing dari kalian sharing Atau misalkan mungkin Mau ada yang diomongin Kayak sebagai closing statement juga Kenapa harus nonton series ini Dan juga saya promoin series I don't know film ini Ke viewers Setelah kan Harus nonton series ini Karena banyak banget aspek-aspek yang dibahas gitu Jadi kalau kalian bukan orang kantoran Atau kalian bukan penulis Atau gimana Kalian tetep bisa relate Karena setiap karakter di series ini tuh Punya konfliknya masing-masing gitu Jadi banyak perspektif dan banyak konflik yang bisa kalian lihat Terus juga dikemasnya sangat light Sangat lucu Jadi bisa jadi mood booster Buat kalian yang lagi pelik hatinya Atau lagi mumet sama kerjaan Karena banyak juga karakter-karakternya yang emang pembawaannya tuh lucu dan bikin ketawa Dan apalagi ya Banyak banget sih hal baik yang bisa diambil dari series ini Oke ada teman? Mungkin yang lain? Kalau dari aku sih menurut aku Karakter-karakternya series I don't love him ini sangat Sangat interesting ya Dan kayak Ya bener Kayak punya cerita masing-masing Dan kayak keunikan masing-masing And I think Harmoni itu yang bikin series ini seru sih In my opinion Dan menurut aku Karakter-karakternya pun juga gak pretentious gitu loh Bukan yang Ah ini mah gak ada di dunia asli Kayak gini gak mungkin Tapi ini mungkin banget gitu Jadi ada sisi relatable-nya Relatability-nya ada Tapi juga Konflik dan plot-nya Oke banget gitu Untuk dinikmati Menurut aku Ibu-ibu Kalau suka nonton Yang ada di VU Pasti suka nonton VU original series I don't love him Oke Udah Semuanya udah Oke Terima kasih banyak Untuk Kaprily, Kak Cinta, Amel, Buki dan juga Gemi Makasih juga buat viewers udah nonton Jangan lupa buat subscribe YouTube Indonesia Biar gak ketinggalan Episode selanjutnya Dari VU Talks Thank you Semuanya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax